Pemirsa, permasalahan Ratu Rizki Nabila dengan pesepak bola Alfat Fatir hingga saat ini masih jadi sorotan publik. Pasca dicerai dalam keadaan hamil dan Alfat sudah menikah lagi, Nabila kembali dihadapkan dengan permasalahan Alfat yang meminta tes DNA atas kelahiran baby Neo. Ya, saat hari persalinan dan melahirkan buah hatinya, Nabila memang hanya ditemani sahabatnya. Nabila sempat menunggu Alfat yang sebelumnya berjanji mau datang dan mengazankan buah hati pertamanya. Sedihnya ya, sedihnya karena ada yang berjanji mau ngajarin mau datang, tapi ternyata banyak banget kecewaan yang nempah saya enggak agak henti-henti dan saya pengen asap ini cepat-henti. Satu hari perawatan di micu itu berapa ya? 20 juta. Kamu habis berapa hari itu? Satu hari Alhamdulillah aku pengertian mudah. Aku doa langsung besoknya boleh pulang. Padahal kurang bulan kan dijatuhin. Berapa bulan dia lahir berarti ya? 34 week setelah itu, aku tungguin di depan ruang micu. Aku tungguin di depan ruang micu. Aku paksa pihak rumah sakit ngelarang aku turun ke bawah karena aku baru aja selesai. Sesar ya? Sesar. Dan kondisiku pun tidak dalam keadaan yang bagus secara sikis. Selamat timbun dah. Enggak apa-apa. Akhirnya aku tungguin di depan ruang micu. Dan aku live storyin di Instagram. Karena aku enggak punya kontak dia. Dia enggak datang. Dia datang di bawah di parkiran dan sempat teleponan juga ke temanku itu yang ngejagain aku. Bilangnya dia cuma punya waktu 15 menit. Untuk? Kalau dia datangnya untuk tes DNA, ya enggak cukup 15 menit bunda. Untuk tes DNA atau untuk mengasih tahu bahwa anak ini akan saya akui ketika kalau sudah tes DNA? Ambigo bunda. Aku enggak mau seuzuan dulu. Oke, begitu ya? Karena istrinya pun disitu aku ada rekamannya juga. Karena aku rekam. Dia bilang, yaudah memang berapa sih biayanya sini deh. Aku bayar kalau enggak salah seperti itu. Ini karena pokoknya dibayar loh itu? Iya. Enggak tahu bunda kan. Mereka kan suami istri. Kamu enggak dibayar pernikahan itu? Enggak, aku bayar sendiri. Oke. Apa aja sih yang sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab dari kemantan suami kamu yang sampai hari ini setelah diputuskan pengadilan tapi belum diberikan? Terus dari pengadilan, beliau harus membayarkan nafkah kodlia, madlia, serta ida. Itu sebesar sekian lah ya, aku enggak perlu sebut. Tapi tidak ada yang dibayarkan. Biaya lahiran pun tidak. Nafkah terhutang pun tidak. Biaya melahirkan sudah diputuskan itu. Gitu ya? Tapi kamu membayar sendiri? Tapi aku yang tingginya bayar sendiri. Oke. Itu bunda. Alih-alih mengurus pesalinannya sendiri, Alfad malah meminta Nabila untuk tes DNA putranya. Nabila yang kebetulan diundang di channel Youtube Maya Estianti saat mengisahkan tak kuasa menahan air matanya. Kisah Nabila tersebut membuat Maya tersentuh dan membuat Maya memberi dukungan untuk Nabila dengan membantu membiayai tes DNA. Jadi kan pas kamu melahirkan anak itu, bapaknya anak ini, Alfad ini, tidak mengakui anak ini sebagai anaknya. Iya. Dan kamu ditantang untuk tes DNA. Iya. Tapi sebelumnya itu bun, dia mengakui itu anaknya. Oke. Menyayangiku pada saat aku hamil pun sempat. Tapi ketika kesini-sininya, apalagi pas setelah lahiran, dia denial itu. Dia DM saya, aku pikir dia DM akan congratulation atau... Ya sekedar tanya anakkulah, anak kita gitu. Tapi ternyata tidak. Dia di profesional itu minta tes DNA. Aku baru siuman bunda. Dari melahirkan? Dari melahirkan, karena aku sesarkan. Oke. Gawat Janin. Jadi nih, masih dinicu. Aku mengiakan itu. Mengiakan apa itu? Mengiakan tes DNA itu. Aku bilang, oke gak apa-apa, kita tes DNA saja. Kalau misalnya memang mau seperti itu. Terus dia bilang, iya kalau memang itu terbukti anak saya, kata dia gitu. Akanku ganti rumah sakitnya, kata dia gitu. Terus aku bilang, gak usah pikirin itu dulu. Pikirin biaya nicunya aja. Karena aku gak tahu biaya gawat daruratnya si Nio ini aja. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi, gak dites DNA pun gak apa-apa. Tapi Nio butuh itu. Butuh? Butuh konsumsi ya, bapaknya siapa? Iya, betul. Tapi aku kesian sama anakunya. Karena tidak diakui? Karena tidak diakui, dipertanyakan darahnya. Masih kecil bunda. Iya, iya, iya. Baru tujuh hari. Baru tujuh hari melahirkan, sudah harus menghadapi, tidak diakui. Anak tujuh hari. Sebagai anak kandung. Dan kamu sekarang benar-benar pengen membuktikan dengan tes DNA. Iya. Sehabis ini kamu akan tes DNA ya. Kalau ada rejeki aku mau. Insya Allah, saya bantu. Insya Allah. Serius, benda. Insya Allah ya. Iya. Supaya kamu puas, bisa membuktikan kalayak bahwa apakah betul itu anak dari Alphard atau bukan. Kalau misalnya sampai kejadian, aku bakalan senang banget. Ini benar-benar serius nih. Iya. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Buat kamu. Terima kasih bunda. Iya. Buat Nio bunda. Buat Nio iya, buat kamu sama Nio. Supaya kamu bisa menunjukkan siapa ayah kandung daripada Nio. Iya, iya, iya. Saya yakin itu, bahwa antar kalau itu anak. Enggak perlu semuanya saya berbeda di sini, catang atau segala macem, segala macem. Jadi, fitnahan-fitnahan nanti yang akan datang, aku cuma bisa. Dan aku udah gak mau lagi respet. DNA aja, kalau dia gak DNA berarti kan semuanya mohon. Dan kalau DNA-nya terbukti, apa kamu sudah siap? Kamu berucap, akan bertanggung jawab ketika itu benar. Apa sudah siap atau akan membuat DNA-kirna lagi? Melakukan tes DNA memang butuh dana ekstra. Nabila rencananya akan melakukan jika keuangannya stabil. Tujuannya tak lain agar suatu saat Nabila bisa membuktikan Nio adalah anak Al-Fat. Mendengar hal itu, hati Maya pun tersentuh dan tergugah. Maya berjanji akan membantu dalam segidana untuk Nabila lakukan tes DNA antara Nio dan Al-Fat. Kalau seandainya, terus kemudian sang ayah tetap tidak mengafi anak kamu, gimana? Gak apa-apa, selain aja sama Allah. Selain aja sama Allah ya? Iya. Yang penting kan sudah ada, jadi nanti kalau Nio nanya, aku kalau ngomongin Nio kesian. Yang penting nanti aku bisa ceritain, ini ayahmu. Ini ayahmu ya? Ini ayahmu. Kalau kamu mau bertemu, kalau kamu mau bertanya, kira-kira pertanyaannya gak bisa aku jawab. Nio bisa tanya ke ayahmu. Oke, habis ini insya Allah Nabila akan tes DNA dan hasilnya insya Allah bisa menjadi pembuktian kepada Nio siapakah bapak kandung dari Nio. Kita gak perlu pengakuan kan? Cuman kamu hanya ingin membuktikan kepada Nio bahwa inilah bapakmu. Iya, targetku tidak ada pada siapapun. Aku hanya ingin Nio punya, aku ingin Nio punya pertanyaan nanti, aku ada jawabannya. Dan kalaupun masih denial juga di kemudian hari, Nio punya pegangannya. Lantas, dengan segala permasalahan yang muncul, akankah Nabila menuntut dan mengambil langkah hukum untuk mantan suaminya tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.